Waduhah, walayni inah saja, mawadda'ata robbu kawamabola. Ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh sekumpulan remaja ini sangat merdu bukan? Ya, siapa sangka jika mereka merupakan korban kenakalan remaja, seperti penyintas penyalahgunaan narkotika, maupun penyintas narkoba lewat mata atau narkolema. Yang sudah taubat, taubat tanpa obat. Di pondok pesantren Bidayatu Salihin, remaja ini dibimbing untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga dapat melanjutkan kehidupan dengan berpedoman pada tuntunan Islam. Di bawah asuhan Kiai Haji Abdullah Deni Setiawan Wayoy, mereka dibina untuk mempelajari Islam lebih dalam, sekaligus diajarkan untuk menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran dan mempelajari makna di dalamnya. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang sudah bisa menghafal beberapa jus dalam Al-Quran. Pondok pesantren ini sejatinya merupakan sarana rehabilitasi bagi orang-orang yang ingin berjihad sungguh-sungguh, sehingga kembali ke jalan yang benar. Sebagian besar dari mereka adalah korban penyalahgunaan narkoba di usia remaja. Terletak di kawasan Kaki Gunung Merapi, tepatnya di Turgopurwa Binangun Pakem, Sleman, Yogyakarta, Pondok pesantren Bidayatu Salihin memiliki sekitar 40 santri. Di sini mereka diajarkan untuk lebih bisa memaknai hidup. Namun, selain diajarkan mempelajari tuntunan Islam, mereka juga diajarkan berbagai macam keterampilan. Sehingga nantinya saat keluar dari Pondok pesantren, santri-santri ini bisa terjun ke masyarakat dengan masing-masing potensi yang dimiliki. Tak hanya itu, sekumpulan remaja ini di sini juga diajarkan mengenai ilmu-ilmu tauhid. Agar dapat senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada acara kotmil Quran yang terselenggara Rabu siang, mereka tak ketinggalan unjuk kebolehan, memperlihatkan kemampuan hafalan ayat-ayat suci Al-Quran yang selama ini mereka dapatkan selama berada di Pondok pesantren. Kegiatan pada hari ini, kalau menurut orang umum, saya kira biasa ya. Karena acara ini adalah acara kotmil Quran. Yang intinya dapat dilakukan dengan mungkin di Pondok pesantren, atau lembaga, atau apa namanya, yang di masjid-masjid, seperti Tepeki. Tapi di Pondok pesantren ini adalah satu hal yang harus diketahui bahwa santri yang di Pondok ini adalah orang yang mau berjihad dengan sungguh. Kalau dia jabarkan, bahasanya berjihadnya di sini adalah orang yang melawan hawa nafsu, yang tidak mau dan ingin kembali ke jalan-jalan yang tidak benar. Apalagi di sini adalah momennya zamannya, zaman yang sangat luar biasa, zaman di mana banyak digampang menerima media dan sebagainya. Sementara itu, Pondok pesantren Bidayatu Salikin juga turut bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman. Beberapa santri yang ada di sini merupakan remaja binaan BNN Kabupaten Sleman yang telah lolos dari hasil asesmen terpadu guna dilakukan rehabilitasi dengan pendekatan secara religi. Tentu, geliat ini juga diharapkan dapat mempercepat proses penyembuhan korban kenakalan remaja, serta memberantas kasus narkoba pada remaja yang kian marak. Kalau kita kendalanya, ya kalau secara namanya hukum, kalau memang dia sudah proses hukum, kalau sudah putusannya rehat, kalau yang rawat ingat, kita kirim ke sini. Kalau yang rawat jalan, kita punya namanya klinik pertama sembahnya bersinar. Kita dari BNN sudah ada. Nah, kendala kami ya di ini ya, apa namanya, kerjasama dalam pemerintah daerahnya. Karena ini kan masih swasta. Dan untuk masalah pembiayaan. Jadi di dalam rehabilitasi itu, tidak ditanggung oleh pemerintah, oleh keluarga, seperti itu. Selain itu, pada gelaran Khotmil Quran ini, Pondok Pesantren Bidayat Tusalikin juga turut mendatangkan langsung orang tua atau wali tiap santri. Agar mereka dapat bertemu dan menyaksikan perkembangan anak-anaknya selama menuntut ilmu di Pondok Pesantren. Diharapkan, hadirnya Pondok Pesantren Bidayat Tusalikin ini dapat terus berperan memberantas kenakalan permaja, serta melahirkan kembali generasi muda yang berahlat mulia. Dari Seleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di Siaulia, Adi TV.